Intro Demonstrasi yang berlangsung di kantor gubernur pada Rabu 21 Oktober berlangsung tertib Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi datang menemui para pengunjuk rasa yang seluruhnya mahasiswa dan bersedia menghantarkan aspirasi para mahasiswa kepada pemerintah pusat berikut informasinya Setelah lebih 3 jam demonstrasi dan berpanas-panasan, pengunjuk rasa yang mayoritas mahasiswa ditemui Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi Sempat terjadi dialog yang kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan aspirasi dari para pengunjuk rasa disampaikan pemerintah provinsi Kaltim kepada pemerintah pusat Wakil Gubernur Hadi Mulyadi dikawal oleh petugas Satpol PP memuji para mahasiswa sebagai agen perubahan menyampaikan kritik terhadap persoalan bangsa Pemprov Kaltim memberikan apresiasi terhadap penyampaian aspirasi asalkan tidak anarkis dan melakukan perusahaan Pada kesempatan itu, Hadi Mulyadi juga membacakan konsep surat yang sudah disiapkan Pemprov Kaltim dan ditanda tangani Gubernur Kaltim untuk disampaikan ke pemerintah pusat Kami sudah mencintaikan raksudannya sebelum ada disampai kesini karena kita sudah berkondisasi terima Jadi, saya bacakan saja kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia di Jakarta Kami menggugat terhadap undang-undang penibus law atau undang-undang cipta karya Disampaikan dengan hormat bahwa telah disahkannya undang-undang di tanggal 5 Oktober 2020 Di Kalimantan Timur telah terjadi unjuk rasa dan penolakan terhadap undang-undang tersebut oleh mahasiswa mahkam gugat pada tanggal 21 Oktober 2020 Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan aspirasi dan masyarakat yang tersebut terlambat Demikian kami sampaikan atas perhatiannya di Jumur Terima Kasih Gubernur Kalimantan Timur untuk datangkan Haji Islantar Demonstrasi menolak undang-undang cipta karya Pemerja sudah terjadi sejak hari pertama undang-undang tersebut disahkan DPR RI pada 5 Oktober Kemudian, demo-demo lanjutan memuncak dengan pengerahan masa yang sempat membuat suasana tidak kondusif karena diwarnai aksi pelemparan batu Para pengunjuk rasa sejauh ini belum menunjukkan pasal-pasal apa saja yang membuat kelompok aktivis itu berkeras melakukan penolegan terhadap undang-undang tersebut Tim Kaltim TV, Heriman, melaporkan Demikian Kaltim Update edisi kali ini Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel Youtube, dan fanpage Facebook Kaltim TV Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan Saya Rosmi Rahmo bersama kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri dan sampai jumpa